Lagi-lagi tentang karhutlah nih, ini aduk kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari. Nah, kalau tadi di Tanja Parat, kini di Batanghari. Lahan di Kabupaten Batanghari terjadi setidaknya 20 hektare lahan perkebunan milik wargo hangus terbakar. Di Dogo, kejadian ini disebabkan aduknya upaya pembukaan lahan dengan caro sengaja dibakar. Bagaimana beritanya? Ini dia. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menghanguskan lahan kosong maupun perkebunan sawit milik warga di Desa Bajupang Laut, Kecamatan Morapulian, Kabupaten Batanghari. Di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau, membuat koparan api semakin meluas hingga tak terkendali. Sedikitnya, api membakar sekitar 20 hektare lahan warga. Upaya pemadaman dengan menggunakan alat sadanya dilakukan warga sekitar. Petugas PPPD yang tipa di lokasi pun langsung berupaya mengendalikan amukansi cakomera yang melalap lahan perkebunan. Berdasarkan rilis PPPD, proses pemadaman berlangsung selama 6 jam. Dikarenakan lahan yang terbakar begitu luas. Beruntung, luasan lahan merupakan tanah mineral. Guna mencegah semakin meluasnya kebakaran, petugas melakukan penyerama penyekatan di sekitar area lahan yang belum terbakar. Diduga, kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan adanya unsur kesengajaan dari oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba membuka lahan dengan cara membakar. Sejauh ini, insiden karhutlah yang terjadi di Kabupaten Batanghari merupakan lahan milik warga yang upaya melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Sementara, ketegasan aparat penegak hukum sedang diuji karena belum terlihat adanya pengungkapan kasus karhutlah di Batanghari. Sementara Kabupaten Batanghari dari tahun sebelumnya merupakan salah satu daerah penyumpang karhutlah di Provinsi Jambi. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!